Intro Desa Sri Rahayu yang berada di wilayah kecamatan Cikhancung, Kepupaten Bandung memiliki luas wilayah 728 hektare terbagi ke dalam 5 dusun, 13 RW, dan 30 RT dengan jumlah penduduk 13.714 jiwa Dengan turunnya anggaran tahun 2018 Desa Sri Rahayu sedang melaksanakan pembangunan diantaranya anggaran dari Dede dialokasikan untuk pemberdayaan pembangunan kantor BUMDES, penambahan modal BUMDES, dan rabat beton jalan desa dari ADPD digunakan untuk pembangunan rabat beton jalan gang, grenase, dan TPT Pak Sekres bisa disebutkan Pak, ini pembangunan di sini Pak Sekres? Ini dibiayai dari dana desa Pak, grenase, dan TPT Pak Kades lagi lokasi proyek Pak ya? Bisa disebutkan Pak Kades, ini lagi proyek apa nih? Ini proyek DPT saluran air Untuk mengulangi air dari rumah-rumah itu ada sekitar 5 RW ya? Dari Dede ya? Dari Dede ya? Dari Dede yang digunakan untuk pembangunan MCK dan sarana air bersih sebanyak 2 unit Ini pembangunan BUMDES Pak? BUMDES ya? Pada pusat desa, desa Sri Rahayu Mudah-mudahan dengan penampahan modal BUMDES ini Pemberdayaan untuk masyarakat desa Sri Rahayu Lebih luas, lebih kerasa Ini pembangunan dari dana desa Pak Nama jalannya jalan Pak Boji Program dari Pak Bupati yang raksa desa Pak Kebetulan di desa kami tadi sudah disediakan untuk pembangunan MCK Ada pun harapan Rustandi selaku sekretaris desa Sri Rahayu Ikut mendukung program dari pemerintah dengan kucuran dana yang begitu besar Mudah-mudahan semua pembangunan di desa Sri Rahayu bisa terwujudkan Harapan desa Sri Rahayu Seiring dengan program dari atas, dari Nawacita Terus sahabat lulungan Bapak Bupati Insya Allah Desa Sri Rahayu ikut mendukung Apalagi dengan kucuran-kucuran dana yang begitu besar ke desa Mudah-mudahan hal itu dapat terwujudkan Khususnya di desa Sri Rahayu itu sendiri Berterima kasih kepada rekan-rekan dari kepengurusan desa Sri Rahayu Terutama dari kepala desanya Dari Sri Rahayu, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung Komaromansya, Hades TV mengabarkan Terima kasih